Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya bunda sekalian di luar sana, video ini adalah video yang dibuat spesial khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul pada saat kajian zoom online yang berjudul toxic parents jadi ada beberapa pertanyaan belum terjawab dan sesuai janji saya saya harus menjawab pertanyaan yang diajukan jadi langsung saja ada 7 pertanyaan yang akan saya jawab, insyaallah saya baca pertanyaannya satu persatu yang pertama dari bunda Dea dari Dea Ratnasan Ar-Rahma di Malang, Assalamualaikum perkenalkan nama saya Dea dari Malang saya ingin bertanya pembahasan oleh Bu Santi jadi waktu itu saya berbicara bersama seorang psikolog yang juga dosen UM Bu Santi yang berbicara bahwa ketika ada anak yang memiliki orang tua yang toxic kemudian dari toxic ini akan menjadi dampak turunan ke anak di kemudian hari saat anak ini berkeluarga yang ingin saya tanyakan bagaimana sih tips atau motivasi untuk si anak agar toxic dari orang tua itu tidak menular di kemudian hari dan anak ini sedang kondisi yang dirasa broken home terima kasih jadi memang ya jadi kalau anak itu tumbuh di dalam lingkungan atau dibesarkan oleh toxic parents maka kemungkinan besar trauma itu akan bisa dibawa dan bisa juga dia akan bisa menjadi toxic parents nah untuk menghentikan cycle itu yang pertama yang perlu dilakukan adalah memiliki ilmunya kita tahu apa sih toxic parent itu sehingga kita bisa menghindari menjadi toxic parents gitu ya kemudian yang kedua menyadari menyadari bahwa kondisi toxic parent yang menimpa kita dibesarkan oleh orang tua yang toxic itu tidak ada dalam kontrol kita tetapi apakah kita mau menjadi toxic parent atau enggak itu ada dalam lingkup upaya kita dalam lingkup kontrol kita jadi kita akan punya kontrol sebenarnya sebesar apapun efek kalau kemudian kita menyadari bahwa ini negatif ya kita kemudian menyadari ini adalah hal yang tidak bisa ditularkan ke orang lain maka yang diperlukan adalah willpower jadi kalau kita punya willpower untuk tidak menjadi orang tua toxic berarti kita itu sudah satu sebuah kesuksesan tersendiri kemudian kita akan mencari apa yang menyebabkan seorang yang seorang parent itu menjadi toxic gitu kan biasanya yang banyak terjadi ya karena memang latar belakang ya latar belakang mereka dibesarkan kemudian pada saat mereka menjadi orang tua pun mereka tidak tahu bagaimana parenting skill bagaimana skill yang dibutuhkan untuk menjadi orang tua yang baik gitu nah kalau kemudian ini dikantongi ini dimiliki ilmu untuk menjadi orang tua yang baik itu dimiliki maka insya Allah sebisa mungkin ilmu ini akan menjadi ankle akan menjadi jangkar untuk kita kembali refer kalau misalkan kita merasa kesulitan ya membesarkan atau mendidik anak gitu kemudian yang terakhir harus ada settlement ya di dalam diri kita itu bisa memaafkan ya atau melepaskan beban itu jadi kita forgive forgiving kita memaafkan orang tua yang mungkin pada saat itu tidak sadar bahwa mereka itu sedang menjadi toxic dalam kehidupan kita kita lepaskan beban itu ya kita berdamai dengan diri kita sendiri kemudian kita mencari strength kita sendiri kita jadikan pengalaman-pengalaman negatif itu sebagai sebuah pelajaran insya Allah dengan ketenangan mental itu akan sedikit membantu membesarkan anak dengan cara yang lebih baik mungkin itu semoga tercerahkan ya dia kemudian yang kedua putri di malang juga assalamualaikum bu nama saya putri dari malang ingin bertanya bagaimana jika kita dalam kondisi memiliki orang tua yang berlaku toksik sedang kita sendiri tetap harus melakukan birulwalidain kira-kira cara yang tepat untuk mengubahnya itu bagaimana oke yang pertama harus kita fahami sangat sulit bagi kita itu untuk mengubah orang tua gitu ya karena ada elemen mereka orang yang lebih tua yang dituakan kita yang harus menurut mereka ya kecuali kalau hubungan kita itu adalah hubungan yang sangat harmonis ya open open communication jadi orang tua akan bisa mendengar saran dari kita orang tua itu tidak melulu harus memberikan saran tetapi mereka pun bisa menerima saran dari anaknya kalau orang tua kita adalah orang tua tipe seperti itu maka akan mudah mengubah mereka tapi kalau kemudian dia adalah orang tua yang toksik kemungkinan besar mereka tidak akan menerima saran dari anaknya gitu kan kalau demikian berarti memang kita akan bisa berusaha cuman kita harus mawas gitu ya bahwa perubahan ini akan sulit gitu perubahan ini akan makan waktu yang lama perubahan ini akan membutuhkan ekstra kesabaran yang lebih karena orang tua saya adalah model orang tua yang misalkan gitu ya orang tua yang tidak mom dengan saran keluh kesah anaknya gitu nah berarti yang harus kita lakukan adalah perubahan itu dalam diri kita dulu ada sebuah perkataan dalam bahasa Inggris yang dikatakan bahwa you can allow bird to go around your head but only you allow them to make a nest in your head jadi boleh lah gak masalah ada burung di sekitar kepala kita tapi kitalah yang sebenarnya mengizinkan burung tadi itu membuat sarang di atas kepala kita kalau kita tidak mengizinkannya maka burung itu tidak akan bisa membuat sarang itu dalam benak kita itu artinya segala hal negatif yang ada di sekitar kita yang ada di dalam benak kita itu tidak akan bisa terus ada dalam benak kita kalau kemudian kita tidak memberinya kesempatan ada kalau kita kemudian tidak membiarkannya bersarang di dalam benak kita maka pemikiran negatif itu tidak akan bisa bersarang Tapi kalau kita mengizinkannya Maka pemikiran negatif itu akan stay there Nah itu artinya Kalau kita misalkan ada dalam posisi Dimana kita ngerasa Bahwa kita gak mampu Kita itu sudah Jadi kesannya itu mengasiani Diri kita sendiri, bukannya kemudian Mengklaim bahwa Oh aku bisa keluar dari kesulitan ini Oh aku sebenarnya mampu keluar dari kesulitan ini Oh aku sebenarnya orang yang Apa bisa memberikan Inspirasi atau positif-positif Enforcement Mindset dalam benak kita, maka yang ada Kita terus menyesali kondisi kita Kita akan terus merasa bahwa Kitalah korban, saya adalah korban Kemudian selalu berharap orang itu mengasiani Mentolerir, kalau misalkan Kita itu menjadi anak yang Meledak-ledak emosinya Ya karena orang tua saya itu toksik Nah itu berarti sebenarnya Kita memproyeksikan kesalahan-kesalahan Di dalam diri kita itu Dengan kepada orang lain Dan kita tidak berjiwa kesatria Untuk mengeklaim Ngeklaim atau Mengakui kesalahan tadi Jadi itu Kemudian yang kedua Memang dalam Islam Kita akan selalu ada Kewajiban birul walidan Hatta orang tuanya itu non-muslim Seorang muslim yang orang tuanya non-muslim Mereka tetap harus birul walidan Kita yang muslim Kemudian punya orang tua muslim Kita pun juga harus tetap birul walidan Ya sebisa mungkin kita Ini justru akan menguji Keikhlasan kita Keikhlasan bahwa kita melakukannya itu Demi Allah semata Bukan karena orang tua saya sudah membesarkan saya Bukan karena orang tua saya sudah baik kepada saya Tapi saya melakukan birul walidan Walau orang tua saya itu toksik Saya tetap harus baik Karena Allah meminta saya demikian Jadi kita pakai bekal itu Kita move atau shift Pemikiran bahwa saya itu berbalas budim Jadi pemikiran saya melakukan ini itu Karena Allah semata Jadi kekuatan mental itu insya Allah akan membuat kita Terus berjalan di jalan yang baik Yang memang akan membutuhi ekstra kesabaran Anggap saja ini adalah ujian Allah Untuk mensucikan niat kita Anggap saja ini adalah ujian Allah Untuk menguatkan karakter kita Kemudian selanjutnya Pertanyaan dari Umu Khonsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda dalam mempersamai anak Terkadang emosi adalah permasalahan utama Jika kondisi lagi baik Ukapan ramah Tapi jika kondisi lagi tidak baik Sebagai ibu kadang teriak-teriak spontan Gimana jika seperti ini bunda Satu sisi sebagai ibu kita banyak bilang sayang Kondisi lain kita berlaku burung Yang pertama kita ingat Bunda adalah manusia Manusia itu punya emosi Manusia itu punya mood Manusia itu punya ration Mereka bisa berpikir rasional Mereka cerdas Mereka pintar Tetapi ada masanya memang Emosi itu mengontrol kita Kalau itu terlalu sering Ya salah Harusnya pemikiran mengontrol emosi kita Tapi sekali waktu Tidak masalah Tidak perlu diambil pusing Karena itu adalah Nature-nya manusia Gitu loh Al-insanu mahalul khotok wanisyan Manusia itu tempatnya salah dan lupa Hamba yang dicintai oleh Allah Itu bukan hamba yang tidak pernah salah Hamba yang dicintai oleh Allah Adalah hamba yang salah dan bertawabat Hamba yang salah dan memohon maaf Hamba yang salah dan memohon ampun Banyak sekali hadis-hadis berkaitan itu Itu artinya Allah memang memanusiakan manusia Gitu loh Bahwa kamu itu nanti manusia Kamu itu akan berbuat salah Kita itu menjadi orang tua itu suatu saat Mungkin akan deep into bad state Gitu ya Kita emosi Kita kemudian tidak jelas Moodnya gitu ya Sebisa mungkin Ya kita mengendalikan emosi Tadi kalau misalkan marah Kita menyadari Cepat sadar gitu Sebenarnya kuncinya itu Kemudian jadi yang pertama Kemudian yang kedua Frekuensinya itu harus terus dikurangi Jadi kalau misalkan dulu-dulu Mungkin seminggu sekali Bisa dikurangi sebulan sekali Kemudian menjadi setahun sekali Gitu ya Jadi endingnya pada saat kita itu bertemu Allah Kita punya menjadi karakter yang hebat Berkepribadian Islam yang tangguh gitu kan Jadi tidak masalah bun Diterima saja fakta seperti itu Tapi harus kita kontrol terus Kenapa ya kok seperti ini Kita cari permasalahannya Apakah saya stres Apakah saya sedang menghadapi ujian Apakah saya sedang bertengkar dengan teman Apakah hubungan saya dengan suami Lagi tidak harmonis Nah yang membuat kita stres itu Yang kemudian kita harus identifikasi Ada orang yang tidak tahu Tapi ternyata dia memang punya masalah hormonal Gitu ya Jadi ada yang seperti itu Dan hormon wanita memang Bisa menjadi salah satu penyebab Ketidakstabilan emosi bunda gitu ya Itu harus kita sadari Jadi yang penting kita tracking itu Kemudian kita tahu kapan itu terjadi Pada saat itu datang Kita tahu bagaimana cara mengatasinya Mengontrol emosi itu Supaya tidak kemudian ada banyak korban yang kena Jadi itu Kemudian sekali waktu ramah Ramahnya itu yang harus di ekstensifkan Jumlahnya ditambah gitu ya Insya Allah Jadi We can't be too hard to ourselves Don't be too hard to yourself Karena pada akhirnya Kita adalah manusia yang harus selalu belajar Akan ada level yang lebih baik Kita sekarang itu harus lebih baik dari yang kemarin Kita yang minggu depan harus lebih baik dari yang hari ini Kan gitu Jadi harus Strive untuk menjadi yang lebih baik Pertanyaan dari Umu Syahra Assalamualaikum Saya Umu Syahra Dari Bogor Ini saya bertanya Anak saya pertama umur 3 tahun 10 bulan Ketika saya ajarkan dia mengenal huruf Belajar nulis dan sebagainya Dia selalu hanya ingin main Lalu saya paksa Apakah ini termasuk toksik Lalu bagaimana anak yang tidak mau Mulai diajak belajar Oke Apakah ini toksik Jawabannya bukan ya bun Karena Bukan toksik Seperti saya sampaikan di materinya Kalau Kita itu ingin mendisiplinkan anak Mendisiplinkan anak Mengajari anak Itu bukan indikator toksik Toksik itu ketika kita memperlakukan anak Dengan perlakuan yang berefek buruk Terhadap kesehatan mental mereka Jadi yang sebenarnya perlu bunda lakukan adalah Mencari cara lain Supaya anak itu tertarik untuk belajar Apalagi anak usia 3 tahun Mereka Belajarnya itu harus dengan sesuatu yang real Blocks gitu ya Atau hal-hal yang bisa mereka sentuh Hal-hal yang bisa mereka lihat Hal-hal yang mensimulasi 5 sense mereka Umur 0-7 tahun adalah proses bermain Jadi mereka harus bermain sambil belajar Jadi kalau duduk seperti anak usia 11 tahun 7 tahun Mereka akan kesulitan Dan kita harus menyajari itu Dan kadang Belajar itu tidak harus dalam bentuk Tau ABCD gitu ya Kita bacakan buku buat mereka Kemudian kita menyanyi nursery rhyme Lagu-lagu yang bisa mengajari mereka A, B, C, D Something like that Bisa dengan bermain roleplay Itu banyak sekali Cara informasi itu bisa masuk Dan akhirnya mereka akan bisa memahami Bahkan kalau ada tontonan Youtube yang bermanfaat itu bisa gitu Cuman harus ada batasnya gitu Gak perlu risau Insya Allah itu bukan tanda dari toxic parent Dan Alhamdulillah sekarang Benda sudah bertanya Jadi dari situ nanti kita akan bisa mengubah approach kita Jadi gak lagi dipaksa Tapi diberi pilihan Kadang Kalau anak gitu diberi pilihan Misalkan Oke gak mau belajar mama Oke Adik mau belajar sekarang Atau 5 menit lagi Misalkan gitu Itu berarti kita memberi pilihan kepada mereka Tapi tidak totally open Ada close option 5 menit lagi Yaudah nanti kita kasih timing 5 menit lagi Kita kasih timing ya 5 menit Nanti kalau sudah Berarti kita belajar Nanti insya Allah Dan belajarnya gak perlu lama ya 5 menit Kemudian nanti minggu depannya Ditingkatkan menjadi 7 menit Minggu depannya ditingkatkan 10 menit Saya pikir lebih dari 10 menit itu tidak efektif Insya Allah itu sudah cukup Spunnya aja Di 10 menit Mungkin nanti 3 jam lagi 10 menit lagi 2 jam lagi 10 menit lagi Yang seperti itu Atau kemudian Kombinasikan dengan bermain ya Insya Allah itu akan bantu Oke pertanyaan yang lain Sisi sama dari Umu Syahra di Bogor Ada perilaku egois Yang dimiliki oleh Ayah terhadap anaknya Sebenarnya Ayah sayang terhadap istri dan anaknya Namun Saya tidak terbiasa Mengalirkan rasa Kepada seluruh anggota keluarganya Terkadang Saya berkata kepada Anak-anak agar mereka Dengarkan saja Ocehan perintah ayahnya Pertanyaan saya Apakah sikap si ibu ini sudah betul Atau mustinya seperti apa Oke jadi Memang susah ya bun ya Kalau kemudian Permasalahannya itu Menyangkut suami Dan suami tidak memahami Efek dari apa yang Dia lakukan kepada anak dan istrinya Yang paling pertama Perlu kita sampaikan Adalah approach suami Karena kalau kemudian Anak harus mentolerir Perlakuan suami Atau Sorry Perlakuan ayah Kepada anaknya Sepanjang waktu Maka Anak akan melihat itu adalah Oke-oke saja Anak melihat itu Boleh-boleh saja Gitu ya Jadi yang perlu kita sampaikan Adalah Keberatan kita Kepada suami Ya Apa yang kita inginkan Kepada suami Sebisa mungkin kita buka komunikasi itu Itu akan memudahkan proses Jadi memang susah Membuka komunikasi itu Tapi Itu akan membantu proses berikutnya Jadi Berakit-rakit tahu Lu bersenang-senang Kemudian kan gitu Jadi kita Mungkin susah Ngobrol sama suami Membuka hati Gitu ya Tapi gak masalah Itu diperlukan Karena itu akan membantu nantinya Kedepan Dalam tumbuh kembang anak Selanjutnya Untuk sementara Mungkin ya Anak diberi penjelasan Gitu ya Bahwa teriak itu tidak benar Kalau ayah teriak Ya Itu memang gak benar juga Boleh diingatkan Ayah gak boleh teriak Misalkan gitu Atau Dijelaskan gitu ya Mungkin ayah capek Adik menjauh aja Karena Kalau ayah capek Pasti ada banyak hal yang tidak bisa Ayah tolerir Adik masuk kamar aja dulu Misalkan gitu Atau kemudian Kalau pada saat suami itu Marah Kita komunikasikan ke suami Kita deketi suami Supaya reda Marahnya Dan anak tidak menjadi korban Gitu ya Ada banyak cara sebenarnya Tapi yang paling penting Yang pertama kali Harus ditakel adalah Suami Harus kita ajak bicara Nah kalau misalkan Kalau misalkan ayah itu Lagi mood Lagi suntuk Menyendiri aja di kamar Supaya Atau anak-anak disuruh ke kamar Supaya tidak kemudian Kena damprat Yang tidak perlu Gitu ya Pertanyaan ini Sama dengan pertanyaan Dari bunda ini Bagaimana kalau orang tua Toksik berlanjut Sampai anaknya sudah Berumah tangga Sedangkan kita diperintahkan Untuk birul walidain Apalagi usia yang sudah tua Yang katanya Kiranya kembali Seperti anak kecil Kita harus tetap Mengupayakan Supaya Birul walidain itu Tetap berjalan Karena bagaimanapun juga Allah mewajibkan kita Untuk baik kepada orang tua Terima kasih telah menonton